Assalamualaikum, Sahra yang cantik jelita imut seastrio sekolah pulang ke rumah. Sahra, siapa Sahra yang bersemangat di awal dan memotong kalimat akhirnya? Kok lo lagi sih geram Sahra? Memangnya kenapa kalau Romi kesini, Rak? Udah sana ganti baju. Nah Romi mau ngajak kamu keluar, pinta ibunya. Tak lama Sahra keluar dengan menggunakan celana hitam dibalut dengan kaos panjang berwarna pink. Dan tidak lupa ia selalu menggunakan hijab kemanapun. Setelah mereka sampai di mobil, tak ada satupun yang berbicara. Hingga akhirnya, Sahra bosan dengan suasana itu. Lo mau ngajak gue keluar apa? Mau ngajak lomba dieman? Romi yang tadi hanya fokus ke kaca depan menengok sekilas ke arah Sahra. Jadi sekarang udah mau ngajak ngomong nih ceritanya. Kata Romi santai. Menurut lo, gue mau bawa lo ke tempat yang biasa cewek suka. Jawabnya datar. Setelah sampai di tempat tujuan, Romi memarkirkan mobilnya. Ia turun dan membuka pintu samping Sahra. Alay lo, gue bisa buka pintu sendiri kali, kata Sahra cuek. Romi hanya diam dan menggelengkan kepalanya. Sahra memang beda pikiran, beda pikirnya. Tanpa pikir panjang, Romi segera melangkakan kakinya dan menyetarakan langkahnya dengan Sahra. Kita makan dulu ya. Romi segera menarik tangan Sahra pelan dan mendudukannya di kursi. Romi melambaikan tangannya ke pelayan di sana. Dia menyamakan pesanannya dengan Sahra tanpa meminta persetujuan dari Sahra sendiri. Jadi ini tempat yang menurut lo disukai para cewek? Tanya Sahra tiba-tiba. Romi hanya menyipitkan matanya seolah bertanya. Kenapa? Gue bukan cewek lain dan jangan samain cewek lain dengan gue. Lo gak suka tempat ini? Hargai kek gue udah booking tempat ini dari kapan hari coba. Ya sekarang memang mereka berada di sebuah ruang khusus untuk mereka berdua. Tepatnya di pusat perbelanjaan mewah di kota itu. Lengkap dengan hiasan romantis di atas meja. Dan ruangannya telah disulap menjadi sangat romantis. Kalau gak ikhlas gak usah suruh siapa juga bawa gue ke sini ingat ya. Gue gak kayak cewek lain yang sukanya cuma ngabisin duit di mal doang. Jawab Sahra sedikit ngegas. Setelah mereka menghabiskan makanannya, mereka langsung keluar dari tempat itu. Namun sebelum mereka keluar, pandangan Romi mengarah ke sebuah toko baju. Di sana terdapat dua buah hoodie kapal berwarna merah. Romi menarik tangan Sahra untuk pergi ke toko tersebut. Menurut kamu ini bagus gak? Tanya Romi. Bagus sih tapi ini kan kapal. Romi mengambil dua buah hoodie tersebut dan membawa membayarnya ke kasir setelah selesai. Romi memberikan salah satunya kepada Sahra. Pakai pintanya. Sahra pun hanya menuruti saja. Karena sekarang dia sedang malas untuk berdebat dengan orang. Mereka keluar dari tempat ganti yang kebetulan berasal dari dua bilik yang berbeda. Suka? Tanya Romi pada Sahra. Biasa aja? Jawabnya datar. Walaupun Sahra berkata demikian namun hatinya sudah bersorak gembira. Habis ini kita akan kemana? Ada deh. Jawab Romi yang terkesan menyebalkan menurut Sahra. Kini mereka sampai di tempat yang jauh dari kota sepi. Semua kalangan dari orang dewasa sampai anak-anak ada di sana. Tempat itu adalah pasar malam. Sahra terpekik bahagia. Dia suka suasana lampu-lampu yang gemerlap dan membuat matanya tidak mau berkedip. Tanpa Sahra sadari, Romi diam-diam memperhatikannya. Sahra yang merasa dirinya diperhatikan lantas merubah raut wajah biasa saja. Mau naik wahana atau mau beli makan dulu? Tanya Romi. Kan tadi udah makan. Gak apa-apa supaya tambah montok. Sahra pun refleks memukul pelan Romi. Gak usah gak ingina deh. Tak sumpahin besok badan lo kayak balon. Kesal Sahra sambil mengerucutkan bibirnya. Bibirnya biasa aja. Mau dicium. Romi. Geram Sahra. Romi yang merasa menjadi tersaka pun lantas berlari. Karena Sahra telah bersiap untuk melayangkan pukulan mautnya kepada Romi. Mereka kini sedang berlari layaknya majikan yang mengejar anjingnya yang lepas. Tanpa mereka sadari, ini mereka sedang menjadi pusat perhatian orang yang berada di sana. Mungkin mereka pikir keduanya adalah pasangan yang romantis. Namun kenyataannya tidak demikian. Romi yang sudah sangat capek akhirnya mengalah dan melambaikan tangannya. Iya iya ampun rak. Ucap Romi yang terengah-engah. Makanya punya mulutu dijaga yang bener. Pinta Sahra. Iya nih udah dijaga kok dan kamu yang akan jadi. First kiss aku. Ucap Romi sambil menggerlingkan matanya nakal. Belum pernah dengar orang mati gara-gara ngomongnya ngawur. Tanya Sahra sedikit mengancam. Sahra dan Romi kini berada di bangku pojok pasar malam. Kebetulan disitu lumayan sepi dan kesempatan Romi untuk menanyakan sesuatu kepada Sahra. Sahra, kenapa kamu selalu benci saya? Tiba-tiba Sahra yang sedang meminum minuman di tangannya tersentak akibat pertanyaan Romi. Tolong bedain mana benci dan mana kesal. Sahra dulu memang tidak pernah membenci Romi. Namun setelah Romi mengatakan bahwa mereka akan menikah walaupun tanpa memberikan cinta satu sama lain. Sahra meninggalkan tanda tanya besar di sana. Masih ingatkan dengan bagian itu guys. Benaknya selalu berkata sampai kapanpun Romi tidak akan mencintainya. Cara seseorang menyampaikan sayang itu beda-beda, rak. Sontak, Sahra menjadi blushing. Ia ingin sekali berteriak sekarang. Baru dibilang gitu aja blushing. Nah, bener kan Romi hanya berniat untuk menjahilinya saja. Siapa yang blushing? Biasa aja. Itu kam. Dret-dret. Ucapan Romi terputus akibat telpon dari handphone Sahra. Sahra segera mengeluarkan handphonenya dari dalam saku. Dilihatnya nama yang terpampang di sana. Dek. Aji. Gumamnya pelan. Sahra menggeser tombol hijau di layar ponselnya. Halo? Katanya terbata. Sahra dimana? Kok rame sih? Lagi keluar. Siapa, rak? Tanya Romi yang berhasil didengar oleh Aji di seberang sana. Itu suara siapa? Tanya Aji penasaran. Hmm, itu Anu. Itu om aku. Iya, om aku. Kata Sahra berbohong. Oh, yaudah deh pulangnya jangan malam-malam ya. Besok kan sekolah. Aku cuma mau bilang nanti pagi aku jemput ya. Pintanya. Oh, gak usah sih, ketemu di sekolah aja. Lagian rumah kita kan beda arah. Yaudah deh kalau kayak gitu. Selamat malam, Sithard. Telepon ditutup oleh Aji. Sementara Sahra masih stay di posisi awal. Teleponnya pun belum ia turunkan. Dia juga tidak tahu sedari kapan menggunakan bahasa aku, kamu ke Aji. Udah kali ngelamunnya, telepon udah ditutup ini. Romy menyadarkan lamunan Sahra. Siapa juga yang ngelamun? Tadi siapa? Pacar. Cewek kayak kamu ada yang mau. Bukan urusan lo. Ucap Sahra dan berlalu pergi. Ketika Romy sedang mengejar Sahra, pandangannya tertuju pada bunga yang baru saja mekar. Bunga itu hanya mekar ketika malam hari. Romy mempunyai ide cemerlang. Ia memetik kuntum bunga tersebut dan memberikannya kepada Sahra. So romantis. Ujar Sahra ketus. Ya gagal deh. Yaudah maaf kalau aku ada salah. Sambung Romy. Banyak. Gimana cara dapat maafnya? Ujar Romy memelas. Beli gue permen kapas 31 bungkus. Romy yang mendengarnya lantas membuat, membulatkan matanya. Nggak terlalu banyak, nanti diabetes lho. Bilang aja nggak punya duit. Enak aja. Kalau mau, sama gorobaknya juga kebeli kali. Yaudah beliin. Kayak orang susah aja. Sahra lantas melirik Romy sambil menunjukkan tampang mupengnya. Mas, permen kapasnya 31 bungkus ada? Tanya Romy. Wah, cuma sisa 12 biji mas. Yaudah semuanya berapa? Tanya Sahra. Sargasmeng. Romy lalu membayar permen kapas tersebut dan meninggalkan tempat itu. Udah kali ngambeknya, udah diborong ini. Ujar Romy memelas. Diborong juga sedikit. Ya kan tadi udah habis. Yaudah duduk. Duduk dulu, gue mau buka nih permen. Lo nggak usah minta. Sahra mencari tempat duduk di sekitaran pasar malam itu. Romy yang berada di samping Sahra, lantas memperhatikannya dalam-dalam. Ditetapnya wajah gadis itu. Dia tampak bahagia dengan permen kapas di tangannya. Sudah hampir satu bungkus, Sahra menghabiskan permen kapasnya. Dan selama itu pula, Romy tidak lepas memperhatikan Sahra. Manis, gumam Romy yang didengar oleh Sahra. Sahra yang mendengarnya pun refleks, menghentikan kegiatan makannya. Nggak usah liat-liat, bilang aja mau. Sahra lalu menyumpal mulut Romy dengan permen kapas di tangannya. Romy yang merasa mendapat serangan mendadak pun, hanya gelagapan dan berusaha memasukkan permen tersebut ke dalam mulutnya. Romantis dikit kek, kesal Romy lesu. Lo lucu tau nggak? Coba aja tadi gue foto. Di foto, nggak usah nanti susah tidur. Susah tidur gagara liatin foto itu terus. Najis. Ngomongnya dong, Sindi Romy ke ucapan Sahra. Biarin, lo nyaja yang rese. Gimana mau laku coba kalau ngomong kayak gitu terus? Romy, lo, ucap Sahra sambil menderatkan pelukan kepada Romy. Menderatkan pukulan kepada Romy. Romy mencari cara agar Sahra mau menurut kepadanya. Dilihatnya boneka besar yang bertengger manis di sebuah stand permainan. Romy, Lihat deh, Romy lantas menghampiri penjual tersebut dan membeli tiketnya. Ya, sekarang Romy akan bermain panahan untuk mendapatkan boneka besar sekaligus embel-embel permintaannya kepada Sahra. Sekarang Romy telah memegang busur panah beserta tiga anak panah. Panah pertama ia tarik dan tidak tepat sasaran. Kalau enggak bisa enggak usah maksa malu loh nanti. Dedek Sahra. Sedangkan Romy tidak mau kalah. Ia meluncurkan anak panah kedua. Sihit umpatnya ketika anak panah hampir saja mengenai titik tengah. Romy melirik ke arah Sahra dan didapatinya sedang terkikik menertawakan Romy. Tapi justru Romy tambah semangat untuk memainkan permainan tersebut. Panah ketiga. Satu, dua, tiga. Jilap. Bersambung. Terima kasih telah menonton!